Nurun faukonuri, anta sangsun, anta baderun, anta nurun faukonuri, anta iksirun waholi, anta misbah usuduri. Ya Habibie, Ya Muhammad, Ya Rusalofiqa ini, Ya Habibie, Ya Muhammad, Ya Rusalofiqa ini, Ya Mu'ayyat, Ya Mufasa, Ya Imam Al-Qiblata ini, A'udhu'l-Lahimna Shaitan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya Gaitullah. Manusia tetap manusia, setan tetap setan, jin tetap sejin, agar kita tidak saling mengganggu, agar kita tidak saling mengganggu dan menyesatkan. Wahai Mahmu'Allah, Wahai Ghaibullah, apabila anda disini hanya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para sahabat Abang Menel, buat para sahabat kalian guru, dimanapun kalian meragak, dari sahabat sampai merokeh, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih atas dukungannya, dan seperti biasa, saya akan menyapa-nyapa, buat para pahlawan devisa, para pejuang rupiah, yang berada di Malaysia, Hong Kong, Abu Dhabi, Singapura, Taiwan, semuanya. Terima kasih atas dukungan kalian, atas support kalian, atas saran dan kritik kalian. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diperbanyak rizkinya, dan ditambah lagi rizkinya, dan semoga diangkat segala penyakitnya atas dukungan Allah SWT. Di sini saya akan terus, terus-terus mencari, dan saya tidak akan pernah mengenal lelah untuk mencari oknum-oknum dukun yang katanya bisa menghadirkan Nyiroro Kidul, dan bisa menemui Nyiroro Kidul, dan pernah bertemu dengan sosok Nyiroro Kidul. Itu adalah oknum-oknum dukun yang ingin menyesatkan umat, yang ingin mendepu umat, orang-orang awam. Maka dari itu saya akan terus menyelusuri orang-orang yang katanya ngaku bisa menghadirkan Nyiroro Kidul, mendatangkan Nyiroro Kidul, dan mempunyai jimat, pesugian dan sebagainya, atau pelet dan sebagainya, atau pusaka dari Nyiroro Kidul, itu adalah hak. Itu orang-orang yang hanya ingin menipu umat, membodoh-bodohi umat, itu adalah pembodohan publik. Baiklah para sahabat, sebelum kita berangkat, kita bersolawat dulu ya para sahabat ya, semoga kita mendapatkan berkah, berkah salawat, dan berkah perlindungan dari Allah SWT, berkah rezeki, berkah ketenangan, berkah kebahagiaan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammar, sallallahu alayhi wasalam, sallallahu ala Muhammar, sallallahu ala Muhammar, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta samsun, antabaderun Anta nurun faukonuri Anta samsun, antabaderun Anta nurun faukonuri Anta iksirun waholi Anta misbah husuduri Ya Habibi, Ya Muhammad Ya Rusalahu alaihi wasallam Ya Habibi, Ya Muhammad Ya Rusalahu alaihi wasallam Ya Mu'ayyad, Ya Mu'amadzah Ya Imam Al-Qibla Taini Sallallahu alaihi wasallam Para sahabat, saya disini tidak akan pernah mengenalalah Untuk mendatangi para orang-orang Nuklum dukun Yang katanya bisa menghadirkan Nyurorokidul Yang katanya pernah bertemu Nyurorokidul Dan yang katanya pernah mendapatkan pusaka Nyurorokidul Dan sebagainya Karena apa? Saya katakan Nyurorokidul tidak gampang ditemui Dan tidak gampang dihadirkan Hanya orang-orang tertentu Contohnya sekelasnya para wali Jadi maka dari itu anda jangan gampang percaya Dengan orang-orang yang ngaku sakti Yang ngaku pernah bertemu Nyurorokidul Yang ngaku mempunyai pusaka Nyurorokidul Sujud sembah ratu aku Sujud sembah ratu aku ngingsun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apu terbos Soko sampean Saya perkenalkan Nama saya Abah Menel Anak ajaib Youtuber yang lagi virah Saya tidak perlu tahu anda Maksud apa tujuan anda datang ke sini Maksud saya datang ke sini Karena anda lagi ngapain di sini Saya lagi menyembah ratu Ini ratu Dia katanya anda ini ratu Betul Dari mana ini kalau ratu Mendapatkan kekayaan Bos Kamu menghina Saya bukan menghina Kamu ketawa Saya bukan menghina Saya katakan Saya pastikan Saya yakini Bahwa ini bukan bunda ratu Ini setan bos Setan alas lu Lu yang setan Jamuk bunyit asam ini Untuk mengobati Setruk Yang kedua Untuk pengobatan Batuk menahun Dan yang ketiga Untuk tahan lama hubungan Suami istri Yang keempat Untuk mengobati lumpur total Yang kelima Untuk mengobati Kenjin manis Dan yang keenam Untuk mengobati Ambeyan Yang ketujuh Untuk mengobati Lambung Yang kedelapan Untuk mengobati Usus buntu Dan untuk mengobati Jantung Dan disini juga Bisa untuk mengobati Paru-paru Dan yang kesembilan Untuk mengobati Mata yang sudah Rabun Yang kesepuluh Untuk mengobati Rematik Untuk mengobati Urap sarap kecepit Dan untuk mengobati Orang yang terkena Gangguan jiwa Dan yang ketiga belas Untuk mengobati Gula darah Untuk mengobati Telinga kurang pendengaran Dan yang kelima belas Untuk mengobati Terkena gangguan sihir Santep Tenuh Guna-guna Tolawat Al-Badar Al-Laduni Dan disini juga Kami menyediakan Madu Rukiah Madu ini Sudah di Asma Dan sudah di Rukiah Berhasil Untuk mengobati Berbagai macam penyakit Harga Murah Meriah 100 ribu Rupiah Insya Allah Madu ini Bisa mengatasi Solusi Yang selama ini Pada Ini bukannya Rukiah Ini saya Sebagai Penyembahnya Penganut Saya tidak terima Mohon maaf Yang bisa Mendatangkan Yang bisa Menemui Nyiroro Kidul Atau Ratu Kidul Hanya orang-orang Tertentu Sekelasnya Para wali Tentu saya Saya adalah Orang-orang Pilihan Orang pilihan Dari mana Dari guru saya Untuk menemui Ratu Anda yakin Anda percaya Kalau Nyiroro Kidul Itu jin Islam Anda percaya Saya tidak perlu tahu Yang penting Saya sudah bertemu Dengan dia Kalau Anda percaya Kalau Nyiroro Kidul Itu jin Islam Berarti Anda Tidak usah Menyembah Nyiroro Kidul Anda jalankan Aja Sareat Apa yang sudah Diberikan Atau yang sudah Disampaikan oleh Rasul Sesuai Jalur Sareat Islam Anda terlalu Pintar 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 Bodo Bukan Pintar Pintar Bodo Anda pengen Sugih Pengen Kekayaan Pengen Sakti Salat Lima Waktu Berdoa Kepada Allah Berihtiar Berarti Tidak pernah Jara Ya Saya Saya Berjarah Apa Yang Kamu Sempat Yang Saya Sempat Batu Bukan Batu Saya Jara Itu Hanya Mengunjungi Kalau saya Menyembah Tetap Kada Allah Saya Hanya Mengunjungi Makamnya Saja Tempatnya Saja Dan Saya Tidak Meminta Kepada Rasul Meninggal Kamu Bilang Allah Sama Saya Juga Terus 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 Apa Itu Nyai Nyai Kipisan Wah Dari Allah Kemungkinan Wah Yudara Allah Masya Allah Karena Kata Guru Saya Saya Harus Menyembah Dia Untuk Mendapatkan Kekayaan Anda Yakin Kalau itu Menyeror Kidul Anda Yakin Kalau itu Ratu Kidul Saya Pastikan Bahwa Dia Adalah Setan Yang Menyerupai Dan Menjelma Kamu Sudah Menghina Dia Berarti Kamu Sudah Menghina Saya Memang Anda Sudah Akrab Dengan Dia Tentu Tidak Saya Tidak Akrab Dengan Beliau Karena Jarang Sekali Bertemu Dengan Beliau Karena Saya Orang Orang Terkiri Seandainya Saya Membuktikan Dan Bisa Membuktikan Bahwa Ini Bukan Nyoror Kidul Bukan Ratu Kidul Lantas Apa Kalau Saya Bisa Membuktikan Bahwa Dia Adalah Setan Anda Mau Bertobat Saya Menyembah Anda Oke Anda Yakin Bertobat Jika Memang Terbukti Bahwa Ini Setan Yang Menjel Menjel Nyoror Kidul Tidak Mungkin Membuktikan Membuktikan Apa Memang Jelas Dia Ratu Apa Buka Kacamata Anda Buka Dengan Mata Batin Anda Saya Tanya Kepada Anda Dari Mana Anda Yakin Kalau Dia Nyor Kidul Lihat Penampilannya Hanya Penampilannya Dia Berada Dimana Dia Berada Di Lautan Dia Ada Di Pesisir Bos Ya Kemungkinan Dia Menghampiri Saya Karena Saya Orang Orang Terpilih Jika Memang Terbukti Anda Itu Hanya Menyesatkan Orang Yang Aku Sakti Yang Dapat Pesugian Dari Nyor Kidul Pusaka Dari Nyor Kidul Memang Itu Anda Bodoh Dibodohi oleh Setan Dibodohi oleh Setan Saya Akan Mendapat Kekayaan Kekuatan Saya Akan Menguasai Dunia Ini Supaya Semua Orang Duduk Kepada Saya Terutama Anda Kalau Sampai Saya Terbukti Bahwa Itu Makhluk Bukan Nyor Kidul Tapi Itu Adalah Setan Setan Kamu Yang Setan Kamu Ternyata Bodoh Topat Bos Kalau Mau Sholat Diri Sholat Malam Saya Ternyata Tapi Amat Buktinya Saya Mau Yang Instant Anda Kurang Istiqomah Bos Anda Sudah Menyekutukan Allah Oke Saya Akan Membuktikan Bahwa Ini Adalah Bukan Yorok Itu Bahwa Ini Adalah Setan Kalau Kamu Membuktikan Akan Tahu Sendiri Akibatnya Kalau Saya Bisa Buktikan Anda Harus Bertobat Dan Jangan Melakukan Ini Lagi Tentu Saya Tidak Akan Melakukan Hal Tunggu Kamu Jangan Mendebat Kalau Kamu Berdiri Di Sini Berdiri Kamu Akan Kualat Saya Akan Membuktikan Bahwa Dia Adalah Bukan Yorokidul Atau Ratu Kidul Dia Adalah Setan Yang Menjelma Yang Menyerupai Berpakaian Seperti Yorokidul Berwujud Seperti Yorokidul Kamu Sudah Mendustakan Kamu Sudah Menghila Ratu Kamu Akan Tahu Akibatnya Buktikan Buktikan Kalau Kamu Bisa Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Buktikan Kepada Dia Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Anta Samsun Anta Badrun Anta Nurun Fau Konuri Anta Samsun Anta Badrun Anta Nurun Fau Konuri Anta Iksirun Waholi Anta Misbah Usuduri Ya Habib Ya Muhammad Ya Rusal Afiq Ini Ya Habib Ya Muhammad Ya Rusal Afiq Afiq Koini Ya Mu'ayyat Ya Numaz Ya Imam Kiblat Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Ghaib Tullah Manusia tetap manusia Setan tetap setan Jin tetap sejin Agar kita tidak saling mengganggu Agar kita tidak saling mengganggu Dan menyesatkan Wahai mahluk Allah Wahai Ghaib Apabila Anda disini hanya ingin menyesatkan Maka saya katakan Anda segera pergi dari sini Sebelum saya memaksa Anda pergi dan memustahkan Anda dari sini A'udhubillahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus La Hawla Wala Kuwata Ila Billahi Al-Ali Al-Adim Allah 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 Wakpar Anda lihat Ini 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 Anda sudah melihat Ketika kita bersolawat Setan itu mulai kepanasan dan pergi Kalau memang itu nyeror-kidul Maka saya sedang bersolawat Tidak akan pergi Wah Ini tidak benar Itu adalah setan bos Itu setan Kamu sudah menghina Jati diri saya Saya bukan menghina Anda Saya ingin menobatkan Anda Agar Anda tidak memuja lagi Urusan Anda Awas kamu Silahkan Setan Panggil teman kamu Saya akan kembali Tunggu kamu di sini Oke Mau apa? Saya tidak akan terima tentang ini Oke Kamu membuktikan apa lagi bos? Mau panggil teman-teman lah Sekalian guru-guru Anda Guru-guru Anda saya panggil Saya tantang di sini Perkenalkan Abah Menang Anak Jaib Yang lagi viral di Sejangat Buana Itulah persahabat Orang-orang yang katanya Aku bisa menemui nyeror-kidul Dan bisa menghadirkan nyeror-kidul Buat para sahabat semuanya Dimanapun kalian berada Agar kalian tidak gampang tergoda Terhasut Disesatkan oleh para oknum dukun Yang katanya pernah ketemu nyeror-kidul Dan yang katanya Mempunyai pusaka dari nyeror-kidul Dan perlu Anda ketahui Bahwa nyeror-kidul itu adalah Jin Islam Yang hanya bisa dihadirkan Atau ditemui oleh orang-orang tertentu Sekelasnya para wali Dan orang-orang soha yang lainnya Jadi buat kalian semua Apabila Anda Menemui orang yang katanya Aku pernah ketemu nyeror-kidul Mempunyai pusaka nyeror-kidul Mempunyai ajimat, ajian, dan sebagainya Itu adalah orang-orang yang ingin menyesatkan Anda Agar kalian tidak menyembah lagi kepada Allah SWT Maka dari itu Saya pastikan Ketika orang itu mengaku Pernah bertemu dengan nyeror-kidul Berarti orang itu orang yang sesat Yang ingin menipu kalian semua Kalau kita mengakui Kalau nyeror-kidul itu sebagai jin Islam Maka kita ikuti Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Bukan untuk menyebah nyeror-kidul Kalau Anda pengen Kekayaan Atau ingin dunia Ikutilah Apa yang diajarkan oleh para Rasul Sesuai Jalur apa yang sudah tertuliskan di kitab suci Al-Quran Sholat lima waktu Sholat kau yatim Dirikan sholat malam Sholat kau yatim Agar sholat Anda tidak menyesatkan agama Karena sholat tanpa menyatun yatim Berarti Anda orang yang menyesatkan agama Baiklah persawet Saya tunggu lagi Berikutnya Di mana orang-orang itu berada Saya akan tidak pernah melelah Untuk mendatang orang-orang yang mengaku Pernah ketemu nyeror-kidul Semoga bermanfaat Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!